Jumpa lagi di rumah Bang Ferry, tentunya selalu bersama saya, hari ini kita terus gali potensi desa, bagaimana desa itu menjadi satu desa yang memberi satu inspirasi menuju masyarakat yang ini masyarakat utram, damai, sejahtera, hari ini juga Pak Lurah Jumali, juga hadir juga toko masyarakat Pak Sobandi, ini adalah instrumen yang ternyata berdekatan membangun kepercayaan masyarakat dan antara ulama dan umaro ini menjadi satu, mungkin ini ya Pak Lurah yang bisa men-support jenengan sehingga terus bisa semangat, dan lain-lain itu, menurut Pak Sobandi Pak Jumali ini di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemarin, syukur Alhamdulillah dengan harapan yang sangat besar, kita termasuk masyarakat, satu harapan telah terpilihnya Bapak Jumali menjadi kepala desa lagi, dan harapan kami adalah Bapak Jumali bisa menjadi seri talodan, atau menjadi pemimpin yang amanah untuk masyarakat desa nyawa khususnya, kekuatan, diberi kekuatan lahir dan batin untuk Bapak Jumali khususnya, terutama Bapak Jumali selama menjabat sebagai kepala desa yang sudah kami rasakan sebagai masyarakat itu memang cukup baik sekali, dan harapan masyarakat mungkin dari kami, dari masyarakat harapan kami untuk memajukan dari segala bidang, termasuk dari agama dan lain sebagainya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Jumali ini untuk benar-benar memajukan desa nyawa khususnya. Dapat sebagai kepala desa selama ini mungkin yang akan dilaksanakan sebagai amanah yang diberikan oleh Bapak Jumali ini, beliau akan menjabat sampai 2025, jadi bisa bersama-sama masyarakat dan tokoh masyarakat itu tentunya ya. Harapan kami, harapan kami, telah menjabat lagi sebagai kepala desa ini. Ini, antara umat dan ulama ini bisa bersatu padu untuk membangun desa, terutama meningkatkan kuartas dari desa Nyohor, dari segi pendidikan agama maupun dari pendidikan lainnya, mudah-mudahan Bapak Jumali bisa memajukan. Mungkin kita sebagai masyarakat mungkin ada kelebihannya dan ada kekurang namanya, dan harapan kami selama ini memang sudah bagus untuk Bapak Jumali, mungkin ada yang lebih dibagusan lagi, yang ditingkatkan lagi, yang lebih baik lagi dan lebih baik untuk memajukan desa Johor. Itu harapan. Itu satu harapan dari masyarakat Bapak Lura, mungkin sebagai kepala desa Johor, apalagi desa ini adalah desa yang paling besar penduduknya di antara kecamatan ini, mungkin skrip dari masyarakat adalah salah satu penyemangat untuk Bapak Lura mampu membangun desa. Mungkin ada yang mau disampaikan masyarakat, yang hari ini Pasca Pilkades, kemudian sudah dilantik, ayo berubur kembali, menenangkan kembali masyarakat untuk bisa bekerja. Silahkan, Bapak Lura. Baik Bang Ferry, dari awal sudah saya ucapkan, saya merasa sangat berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat desa Johor telah melaksanakan pemilihan kepala desa dengan adem, ayem, tentrem, dan buyuk rukun. Nyatanya, faktanya, saya pilihan tanggal 12 dan saat ini tanggal 24, masyarakat tetap adem, ayem, tentrem, dan buyuk rukun. Untuk selanjutnya, harapan saya, saya jadi kepala desa ini bisa bermasyarakat tetap umarok sama ulama, tetap berjalan bersama-sama untuk membangun di dalam keagamaan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang adem, ayem, tentrem, dan buyuk rukun. Alhamdulillah. Ya, itu harapan kami Bang Ferry. Terima kasih begitu Pak Mirsa, hari ini memang kita hadirkan tokoh-tokoh desa, karena desa adalah hal yang kemudian paling vital di dalam membangun sebuah negara. Negara ini tidak akan bisa hadir tanpa adanya desa. Maka tokoh manapun juga akan lahir dari desa. Maka ketika desa ini menjadi desa yang memiliki SDM cukup bagus, maka akan muncul sebuah negara yang kuat. Dari studio Ferry Ahmad, kita akan kembali lagi, dan jangan lupa subscribe dan like untuk masyarakat di mana saja berada, dan ini bisa sekian di luar negeri juga begitu. Tepuk tangan untuk rumah Bang Ferry. Nah, itu tadi pemirsa penjelasan dari Bang Ferry dan Bapak Jumali selaku lurah terpirih Risa Johor, Kejamatan Pacek. Terima kasih sudah menyaksikan acara Rumah Bang Ferry, dan jangan lupa subscribe channel JPN News tentunya dengan like dan share. Dan tekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Saya Reka Alifah, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bersama membangun negeri desa Johor, Jaya! Oke, terima kasih. Baik.